Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini ya mas bro ya saya mau melakukan tanaman kelapa sawit ya umur satu tahun Oke mari simak videonya mas bro atap Oke mas bro kali ini kita menanam bibit yang sangat besar ya umur satu tahun lebih ini mas bro jadi untuk menanam bibit besar seperti ini mas bro ya kita harus menembuk menembuk lubang membuat lebih dalam lagi ya kira-kira seperti ini dalamnya mas bro dan ukurannya juga lebih besar ya karena bibitnya cukup lumayan besar nih mas bro nah untuk cara membawa bibit ini sampai ke sini kita pangkas pelepah-pelepahnya ya lalu kita ikat mas bro kalau enggak kita ikat dia akan mengembang terus bagian sininya juga kita potong ya atau kita pangkas jadi terlebih lebih mudah membawa ke lahan mas bro pertama-tama mas bro kita bersihkan dulu wilayah yang mau kita tanam ya jadi rumput mas bro selanjutnya kita bikin lubangnya mas bro sesuai dengan patok yang kita bikin tadi ya patoknya ini mas bro di tengah-tengah kita mas bro oke mas bro pas mas bro ya pas ini jadi ini mas bro ya seperti ini kira-kira lubangnya mas bro udah pas ini rata tengah tinggi dengan polybag ya kalau bibit yang kita punya udah besar mas bro enggak perlu diangkat lagi polybagnya mas bro langsung kita robek aja mas bro itu dirobek aja akar semua mas bro masuk kita letakkan disini mas bro timbul mas bro timbul mas bro enak andak ya at 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 selamat menikmati nah mas bro ini ya ini belum selesai mas bro nanti mau kita langsung kita timbun ya seperti inilah ranamannya mas bro setelah diinjak ya oke kita langsung di kita langsung selesaikan aja mas bro selesai mas bro langsung kita buka tarinya aja mas bro oke satu dua tiga mas bro oke mas bro ini mas bro ya kita tinggalkan mas bro oke mas bro ini udah selesai mas bro tanahnya udah ditimbun ya seperti itu ya ini enak-enak dilihat mungkin satu bulan setelah tanam baru seger ini mas bro ya nanti kita cek lagi mas bro inilah penampakan setelah ditanam mas bro cuman sayang bibitnya agak mirip mas bro jadi kita penanamannya agak seperti itu ya oke mas bro ini besar sekali ini bibitnya mas bro satu tahun lebih ya mantap mas bro oke mas bro ya selesai kita penanamannya mas bro nah bibitnya ini sangat besar sekali mas bro ya besar nih mas bro sebagusnya kalau untuk banyak hama ya di lahan kita tikus monyet sebaiknya tanamlah bibit umur satu tahun ya ini udah satu tahun udah satu tahun ke atas pongkolnya aja udah sebesar seperti ini jadi kalau untuk satu tahun lumayan untuk tahan terhadap serangan hama mas bro apalagi udah satu tahun ke atas ya wah jamin tuh 100% gak ada bakalan yang mengganggu lagi mas bro seperti ini mas bro ini udah keras sekali ini sawitnya ini udah keras ini durinya udah tajam mas bro nah mas bro mantap sekali ya oke mas bro jadi video kali ini udah selesai mas bro oke mas bro sampai disini kita hari sini oke mas bro sampai disini kita hari ini kita udah selesai menanamnya satu aja mas bro karena bibitnya cuma ada satu yang umur satu tahun ke atas selainnya kecil mas bro itu itu umur enam bulan kurang perawatan ya itu aja udah kena bercak oke mas bro terima kasih atas dukungan kalian mas bro tanpa kalian kebun kita tidak ada apa-apanya saya doakan untuk teman-teman semua dan mas bro sehat selalu dan murah rezekinya mas bro amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa mas bro dadah ini mas bro ya contohnya ya jamin mas bro mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati